Seseorang atau menghargai talent seperti itu Kalau menurut aku sih yaudah sih Kamu gak usah pake talent Mendingan kamu promote sendiri aja Berita cukup mengajutkan datang dari Dinar Candy Yang mengaku belak-belakan di kontennya Nikita Mirzani Kalau dirinya membantah dirinya seorang simpanan Namun dirinya mengakui kalau dirinya pernah berpacaran dengan suami orang saat itu Tak lama karena dirinya tak tahu saat itu Hingga pada saat akhirnya tahu dirinya lebih memeliputus dan mundur dari hubungan itu Berpacaran dengan seorang polisi yang ternyata sudah beristri Dinar Candy tidak memungkiri itu Dirinya tidak tahu saat itu Namun dirinya membantah keras kalau dirinya simpanan Banyak orang yang menganggapnya buruk Karena dirinya seorang DJ yang tampil seksi Dan banyak orang yang berperasa angka juga saat dirinya punya uang Namun Dinar Candy memastikan dirinya punya uang karena kerja kerasnya Bekerja sebagai DJ dengan bayaran yang cukup lumayan mahal Karena dirinya sudah punya nama Seorang DJ tak seburuk pendapat-pendapat orang Namun masalah penampilan dirinya tidak memungkiri Itu adalah tuntutan dari pekerjaannya Dinar Candy adalah anak dari seorang haji di kampungnya Bahkan Dinar Candy sudah mengenalkan sang ayah ke media Sang ayah menjelaskan kalau dirinya ingin segera punya menantu Dan menantunya kalau bisa ustadz yang bisa menikahi Dinar Candy Sebuah brand yang ingin memakai jasa talent Andai kata dari talentnya itu minta prize atau ngasih riders Biasanya kalau sebuah brand yang bisa menghargai talent Dia akan memenuhinya Tapi sebuah brand Jarang mengenalkan pacar ke media Terakhir Dinar Candy pernah mengenalkan pacar Yang juga seorang DJ tinggal di Bali Namun ternyata sang pacaran warga kenagaraan luar itu Akhirnya selingkuh dengan mantan pacarnya lagi Dinar Candy tak bisa berbuat apa-apa Hanya lebih memilih memutuskan sang pacar Dan belajar dari pengalaman itu Kini dirinya yang diundang Nikita Medzani Untuk ngobrol-ngobrol di kontennya Memberikan pernyataan Kalau dirinya membatas Ada pemerintahan kalau dirinya itu simpanan Namun DJ Candy mengakui Kalau dirinya pernah pacaran dengan suami orang Tapi saat itu dirinya tidak tahu Kini dirinya yang mengaku ingin hijrah dan berhijab Mengakui dirinya sedang mencari suami Mencari suami siapa saja Asal suami yang seiman dengan dirinya Bisa mengemaminya dan bisa membawanya ke jalan yang lebih baik lagi Mengaku tak menghiraukan omongan netizen yang buruk terhadap dirinya DJ Dinar Candy hanya ingin membuktikan kepada netizen dirinya akan lebih baik Dia tuh mintanya tuh aneh-aneh Abis minta aneh-aneh tuh Dia tuh ngejatohin harga kita Udah minta aneh-aneh Terus ngejatohin harga kita Berarti kalian tuh tidak tahu cara Apa etika Apa yang tidak tahu cara menghargai Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax